Inspiring hope in children through education Tidak perlu sihir untuk menciptakan suasana rumah yang bersih dan nyaman Cukup tanamkan kebiasaan bersih-bersih pada diri kita Pasti di antara kita ada yang suka bersih-bersih dan tidak Contohnya ada suatu penyakit kelainan yang dinamakan OCD Atau Obsessive Compulsive Disorder dan Hoarding Disorder Nah, apa itu? Kok terdengar asing? Simak penjelasan berikut ini apa itu OCD dan Hoarding Disorder Dan contoh kecil perilaku dari gangguan OCD dan Hoarding Disorder Pada dasarnya, Hoarding Disorder dan OCD hampir sama Individu yang mengalami Hoarding Disorder berkecenderungan mengalami gejala lebih tinggi seperti OCD Obsessive Compulsive Disorder atau disingkat OCD adalah bentuk masalah kesehatan mental Yang membuat pengidapnya mempunyai pemikiran dan dorongan yang tidak bisa dikontrol Yang sifatnya berulang atau obsesi Serta munculnya perilaku atau paksaan komprusif Contohnya, mencuci tangan hingga berulang kali setelah melakukan kontak langsung terhadap sesuatu yang menurutnya tidak bersih Di balik rumah selalu bersih dan rapi bisa jadi gejala OCD loh Hoarding Disorder adalah perilaku gemar menimbun barang yang tidak berharga Hal ini dirasakan oleh individu yang memiliki kesusahan untuk membuang sesuatu Barang yang dikarenakan oleh ketakutan kehilangan sesuatu yang berharga Dan hal ini hampir mirip dengan perilaku obsesi Sedangkan menghindari membuang barang mengarah pada perilaku komprusif Penderita hoarding disorder biasanya menyimpan banyak benda Seperti koran atau majalah, perlengkapan rumah tangga, bahkan pakaian yang sudah kotor atau rusak Hal ini membuat tempat tinggalnya sempit karena terisi penuh dengan benda-benda yang mereka timbun Jadinya rumah tidak bersih Huh, bau Maka dari itu teman-teman, lebih baik kita selalu menjaga kebersihan lingkungan kita dengan kapasitas yang sewajarnya Namun, apabila ada tindakan dari kita atau teman di sekitar yang berlebihan dalam menjaga kebersihan maupun sebaliknya Ada baiknya kita segera menghubungi dokter atau pesikiater terdekat untuk segera mendapatkan bantuan Jadi, kalian tim yang suka bersih-bersih atau tidak nih Suka bersih-bersih atau tidak bukan berarti kalian menghidap OCD dan ngolping disorder lho ya Jadi, jangan khawatir dan mendiagnosis diri sendiri Tetap jaga kebersihan dimanapun kalian berada Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Dadah